KIK Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Berunas, kelas Pulipa dari SMA Muhammadiyah I Sundang Agung Oke, di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi PKWIU yang berjudul Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Non-Budah A. Tradisional sebagai sumber inspirasi Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut Sancus Badan Pusat Statistik tahun 2020 Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita, rakyat, tarian, dan buah cara padar Sedangkan artefak objek diantaranya pakaian daerah, buah tradisional, senjata, dan rumah adat pada kehidupan sehari-hari Produk budaya tradisional luar biasa maupun artefak tidak dipisah-pisahkan melainkan menjadi satu kesatuan dan saling menekan Sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan cerituan tradisional Contohnya saja, tarian burung enggang dari syukur dayang Menceritakan tentang sehari burung enggang Burung enggang bagi masyarakat dayak merupakan simbol dewata Burung enggang merupakan seujuk lelek goyang yang turun ke bumi Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan adat alat musik tradisional Nah, tarian, simbol, pakaian musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan keratinan Tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya menggunakan pakaian, kelompokan, tali, dan alat musik merupakan artifat atau objek budaya Setiap jenis budaya tradisional, baik pendudang maupun artefak atau objek budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi Kemudian, kembangkan menjadi produk kerajinan Tugas saat ini tercatat 6 warisan budaya menggunakan yang terdapat di seluruh Indonesia Peker daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerah masyarakat Kekayaan budaya tradisi Indonesia dapatkan adalah kearifan lokal atau lokal genus Yang dapat menjadi inspirasi yang tidak habisnya Sementara sumber daya material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda Kegiatan merupakan ini Sekian video tentang perencanaan usaha kerajinan non-benda Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya sampai akhir Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!